Ini kartro temen-temen karena lihat nih komennya Can we please burn Garena gitu Ya ampun bang bang Ini kayak di Wakanda aja lu bang Masa Oke temen-temen kali ini mau info ya tempat top up kesayangan kita Yaitu lapak huda dimana kita biasa top up game Black Lover Mobile Mulai sekarang sudah bisa top up semua paket melalui account ID Jadi gak perlu login-loginan lagi biar lebih cepat prosesnya Dan tidak ketinggalan lapak huda lagi adain playsell untuk Battle Pass Season 4 Dimana harganya cuma jadi Rp193.000an saja Dan disini temen-temen bisa lihat ya semua paket ada ya Ada paket pembaruan musim, lobster, pengubah start gear Semuanya ada dan bisa pakai account ID Account ID seperti biasa kita dapat dari in-game temen-temen ke ini ya gambar profile kita Lalu disini ada account ID kita copy kan saja Lalu kita paste ke website lapak huda kembali Lalu masukkan nomor WhatsApp kita untuk mendapatkan konfirmasi pembelian Jangan lupa masukkan kode promo Wardanas untuk mendapatkan diskon tambahan lagi Pembayarannya bisa temen-temen pilih bank transfer kiris dan lain-lain Setelah temen-temen melakukan ini cek dulu paketnya Lalu konfirmasi silahkan tunggu aja hasilnya di in-game Dan pastinya aman, terpercaya, dan cepat Oke coba lagi dengan dua dan hasilnya di video kali ini masih di game Black Lover Mobile ya temen-temen Di video kali ini mau ngebahas tentang prahara, kegaduhan, atau huru-haran yang terjadi Karena kemarin gue pas nonton live Master Deleon semalam gitu ya Ada viewer yang bilang Black Asta pakai tiket ungu atau tiket terbatas menurut Giku atau Vanilla Sky gitu ya Di sini ya nih temen-temen bisa lihat Nah ini katronya begini sih Kalau di BCM Leaks gitu ya Kita lihat di sini Di konten ini ya Di konten ini Ya ini temen-temen bisa lihat sih Gambarnya tuh kayak dipotong sebenarnya Ini gambar aslinya itu Gambar aslinya itu ini temen-temen Begini ya Ya ini memang salahnya Garena juga sih Salahnya Garena juga Ini males amat sih gitu ya Ganti tinggal ganti Ini blunder gitu loh Maksudnya adminnya atau desain tim desain ini ya Tim yang buat desain banner atau apanya gitu Ini tinggal copy paste di sini gitu ya Jadi tiket putih gitu Biar nggak jadi huru-haran Nah ini yang huru-haranya juga Yang bikin huru-haran ini katro gitu Ini gue nggak tau Vanilla Sky ini siapa Si Kaku ini siapa Gue nggak pernah ngikutin gitu Dan gue kalau untuk leakers Gue cuma ngikutin BCM Leaks aja Karena kalau menurut gue BCM Leaks ini Ya gue nggak tau ya yang lainnya Karena gue nggak pernah ngeliat yang lainnya ini Nggak pernah ngeliat Gue nggak tau mereka nih based on apa gitu Nah kalau dari BCM Leaks ini Yang gue liat dari awal gitu Dari awal Dia Dia itu mining assets teman-teman Atau ngebongkar assets Kalau di Android itu ada namanya file-file gitu ya File-file itu namanya assets File gambar lah Codingnya lah Atau programmingnya lah Terus ya gambar lah terutama ya Yang paling ini ya Assets itu teman-teman namanya Nah di assets ini Dia di tanggal 6 gitu Makanya gue udah bingung nih Apa jangan-jangan ini Dari gambar dari Yang server Kanada Atau dari mana gitu Gue bingung Tapi server Kanada sama kita itu udah jadi satu APK Gitu Jadi harusnya sama Nah ini di update tanggal 6 Ini udah keliatan disini Eh tanggal 6 kemarin ya Tanggal 6 ini udah keliatan disini Ini dari assets teman-teman Dari APK yang udah di update Nah kenapa si BCM Leaks ini selalu update Update gambarnya ini setelah ada update APK Setelah ada update aplikasi Karena pada saat update aplikasi Ini asset-asset dimasukkan Sama si developer Ya sama developer ini dimasukkan File gambar-gambar segala macam ini dimasukkan Nah ini yang diambil sama BCM Leaks Gitu ya ini yang diambil sama BCM Leaks Dan terbitlah gambarnya seperti ini Gambar bannernya ya teman-teman Gambar bannernya seperti ini Ini udah keliatan Pake tiket putih Atau masih pake tiket biasa Dan inilah yang gue pegang lah Intinya ya teman-teman Yang dari awal gue gak pernah liatin Siapa lah Giku lah siapa gitu Gue gak pernah liatin Jadi gue cuman Kalau Leakers ya gue Cuman dia aja udah satu sumber aja Gitu loh Dan sumbernya menurut gue Lumayan kredibel Karena dia ngambil assets ya Ngambil assets dari APK yang sudah diupdate Gitu Nah Terlepas dari ini benar atau salah Ini belum tentu memang 100% benar BCM Leaks pun juga gak berani Ngasih garanti ini 100% benar Tapi selama ini dia benar Teman-teman Dan gak drama Gak gini gak gitu Dan dia benar Sejauh ini ya Sejauh ini Dia benar gitu Jadi Kalau Gue liat ya ini Bisa aja sih Ada kemungkinan ya Digocek Sama Garena gitu ya Ntar sebelum Black Asta rilis Dia update lagi APK nya Tapi itu PR Kerjaan banget Gitu lah Orang lo ngeganti Grafik aja Ngeganti grafik aja Error Lo ngebongkar APK lagi Itu kemungkinannya kecil Teman-teman ya Ngecoding lagi Ngeganti Pake tiket Ungu Gitu ya Itu Kayaknya dalam waktu Yang sisa berapa hari ini Kayaknya Gak memungkinkan Kecuali dia udah prepare Jauh-jauh Oh gue gocek nih Anjir nih Player-player global Gue gocek nih Gue kasih dulu nih ya Di assetsnya Gue kasih gambar ini Nanti Tanggal 11 Gue update Itu baru Gue cekan Naut ya Alam Messi Ya udah Paling gitu aja Teman-teman ya Disini Ini kemungkinan besar Gue sih masih meyakinkan Pake tiket putih Teman-teman Masih meyakinkan Nah ini Gue komen sedikit ya Ini aduh Katro sih Menurut gue ini Ya Ya bener Gue berarti gak ngikutin dia Gitu ya Ini katro teman-teman Karena Lihat nih komennya Can we please Burn Garena Gitu Ya ampun bang Bang Ini kayak di Wakanda aja Lu bang Masa can we Aduh Kata-katanya ini Mirip kan negeri Wakanda Belum konfirmasi Belum afirmasi Segala lah Oh bakar Wah anjir Wah Bintang 1 Waduh Beginilah Kelakuannya Bener berarti Gue gak ngikutin dia Gitu ya teman-teman Bener berarti Ya Ya kita Nah gue juga pernah sih teman-teman Gue juga pernah di posisi dia Cuman gue kan gak sampe Menghujat begini ya Gak sampe Tim ini menurut gue ekstrim Udah katro tapi ekstrim Gitu loh Ya jadi ya Mau gimana lah Kalau menurut Ya gue pernah ya Kayak waktu itu Gue kemakan juga Sama viewer juga Sama Kemakan Gue gak Gak cross check ya Karena dia Ngaku Wah sepuh Gitu ya Ngaku sepuh lah Gitu Di server sepuh Gitu ya Bang Wah ini Kasus dulu ya Ini flashback dikit Makna patch Bang di reset Cuman kalau itu kan berbahaya Jadi gue klarifikasi ya Kan gue waktu itu Nyaranin Oh ini santai aja Gitu ya Makna patch Santai aja Kan saran gue Begitu kan Lo bisa kelarin Kapan aja Karena Ya gak ada batas Waktunya Eh tiba-tiba Pas live ada yang ngomong Wah makna patch Di reset bang Waduh Saran gue yang tadi Salah dong Berarti dong Yang di konten tadi Salah dong Ya gue langsung Klarifikasi kan Ternyata tidak di reset Yaitu Salahnya gue Tidak klarifikasi ya Tidak klarifikasi Dengan yang lebih Yang sepuh juga Jadi gue cuman ngambil nih Satu sumber doang Yang ternyata Tidak kredibel Gitu ya Harusnya gue Ambil dari sumber lain Sepuh-sepuh lain Yang ternyata Oh gak bang Itu di reset Karena ada bug Gitu dan segala macem Nah ini gue gak ambil Eh itu salah gue Ya ini juga sama Cuman salahnya Katro juga Salahnya juga Katro sama Itu kesalahan gue Nah makanya Gue sekarang saat ini Mulai saat itu Gue udahlah filter-filter dulu Omongan-omongan Omongan-omongan Viewer gitu ya Omongan-omongan Netizen Filter-filter dulu Cari klarifikasi Yang bener dulu Gitu ya Jadi gak kayak gini gitu Langsung bokar-bakar Bokar-bakar anjir Bikin gaduh aja Yaudah intinya temen-temen Gitu ya Ini Black Asta Menurut gue Masih pake Tiket biasa Kecuali yang tadi Gue bilang kalo Si Garena Ngegocek Gitu ya Tiba-tiba ya Oke Balik lagi Gue mau cerita sedikit Temen-temen Mau curhat Mau curhat dikit ya Kemarin Mungkin ada yang gak nonton Live gue gitu Pada saat gue gaca Gaca Noel Temen-temen Season 4 Dan gue cerita sedikit ya Ini agak sedikit Ngubah plan gue Ini gue cerita tentang gue aja ya Sedikit ngubah plan gue Tadinya gue Black Asta Mau 2 rotasi Gitu Ini mungkin agak sedikit Berubah Karena ya 200 tiket gue Yang tadinya Dialokasikan untuk Black Asta Ludes disini Aduh Ini gue Off rate temen-temen Dapet Yami ya Dapet Yami merah Disini dapet Yami merah lagi Sama dapet Leads Jadi gue Dapet 3 3 SSR Selama 200 Pull itu Dapet 3 SSR 1 skill patch Charmy 1 lead 1 Yami Kalau gue gak salah inget Kayaknya begitu Terus pas PT nya Gue buka dapetnya Charmy Juga Temen-temen Ya udahlah Tapi gak apa-apa Nah itu sedikit Ngerubah plan gue Temen-temen Ini cerita ya Tadinya gue mau 2 rotasi Disitu Abis itu ngegas Di Queen of Witch Abis itu nabung Mati-matian ya Nabung to the end Sampai Mereleona Nabung mania Gitu ya Kan kita gemar menabung Ya intinya gitu Temen-temen ya Karena ini planning Udah berubah sedikit Mungkin gue nanti Satu rotasi aja Berharap Hoki sama Garena Udah harapan kita itu ya Terus Kita sambung ke Queen of Witch Yang masih belum jelas ini Kurang ajar ya Gue harapan gue Tadinya tuh Black Asta Rilis ya Seminggu kemudian Queen of Witch Rilis Jadi pas Banner Black Asta ini Masih ada pada saat Queen of Witch Rilis Jadi pada saat Queen of Witch Siapa tau Hoki Dapet di pool-pool awal Kita balik lagi Gaca ke Black Asta Pengennya begitu Cuman kan ini Sampai detik ini BCM League Sekali lagi Belum tau kejelasan Tentang Queen of Witch Jadi kita masih Tanda tanya nih Keluarnya kapan Plus nanti Mereleona Kalau kita Ngomong jarak Antar seasonnya nih Kurang lebih Cuman ya 2 bulan nih Antar season gitu ya Jadi Persiapkan ke situ juga Bang nih Kalau Ada yang nanya Bang Gue gimana nih bang Resource gue habis bang Gue keblejok bang Di banner-banner Banner-banner ini bang Tergoda bang Gitu ya Gue tau lah Gatel Gue juga gatel Gue tadi planningnya juga 120 kan di konten Terus 200 ya Namanya juga manusia Ya suka kilaf Tempatnya kilaf Jadi mau gimana ya Gue mau skip bang Black Asta Gak apa-apa sih Ya lu realistis sih Gue malah lebih mending gitu sih Lu realistis Bang gue gak bisa Satu rotasi bang Di Black Asta Udah kayaknya gue Skip deh Karena gue terlalu nafsu Kemarin gitu ya Yaudah lah Lu skip aja Lanjut ke Mereleona Itu menurut gue Langkah yang bijak Karena akun lu Lu yang tau ya Yang mungkin nanti Pada saat Black Asta Satu season Satu season Atau dua season Tiarat dulu Mungkin gak punya Tapi menurut gue Masih bisa-bisa aja sih Survive-survive aja kok Temen-temen Game ini ya Sekali lagi Kalo lu gak ngincer Gak ngincer Liga atas gitu ya Liga atas pun Gue rasa masih bisa sih Cuman ya Begitu masuk Liga atas Mungkin ketendang lagi Gak lah Tetap temen-temen Tetap percaya sama gue ya Percaya sama gue Gue udah ngerasain Liga atas Walaupun jadi keset gitu ya Jadi keset Ini gue kasih liat lah Liga atas gue ya Jadi keset memang Tapi gue masih bisa bertahan Ini gue ranking 591 Tapi tiket gue masih ada 8 kok Temen-temen Dan gue yakin survive kok Ya ini karena gue Banyak-banyak kepleset aja Nyerang kepleset ya Banyak Pas di live Kalah-kalah mulu gitu ya Gak milih-milih lawan Gue hajar 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 Gak milih-milih Gak hati-hati lah Tapi gue yakin survive lah Tim kayak gue Gue masih standar temen-temen Masih pake tim SNI Sama kayak waktu yang Konten arena gue Berapa Berapa Hari yang lalu Atau berapa minggu Minggu lalu Atau berapa minggu yang lalu Season lalu lah Masih sama gue Pake tim yang itu-itu aja Masih survive-serve aja Menurut gue gitu ya Masih survive-serve aja kok Jadi gak usah terlalu khawatir Buat yang Minder gitu Bang Udah kristal abis bang Tiket gak ada nih Gimana Minder gak usah khawatir Apalagi kalau kalian Gak muluk gitu ya Misalkan bang Gue wah Kayaknya Itu kan cuman Yang seperti gue bilang ya Liga atas itu Cuman seribu Cuman seribu orang temen-temen Yang bisa masuk Liga atas ini Cuman seribu orang Seribu orang Ya ranking 500 Yang udah bertahan Sama ranking 500 Yang promosi dari Liga bawah Seribu Minggu depannya pun Didegradasi 500 Promosi 500 Jadi kontestannya itu Cuman seribu Seribu banding 1 juta Sekali lagi Cuman 0,01% Gitu Jadi kalau Lu ya biasa Yaudah ngincer ini aja Challenger 2 Gitu Challenger 2 Ya ini harus ya Challenger 2 harus ya Jangan enggak lah Ini kan poin gampang Lu tinggal cari 2300 Lupa Lupa Kayak tim abal-abal 2300 kok Gitu Gak usah dipusingin Temen-temen Gak usah terlalu pusing Gitu ya Mungkin kalau Kalau temen-temen Lihat gitu Konten gue kemarin Wah bang Itu isinya Black Asta semua Bang gitu ya Oh iya Konten kemarin ya Itu kan meta Jepang ya Itu ada yang bilang Itu tim attack bang Yang dipakai buat attack bang Tapi intinya gini Walaupun itu attack Atau defense Yang penting kan dipakai ya Itu tim meta Yang dipakai Tim meta yang dipakai Di server Jepang Itu buat gambaran aja Oh di Jepang ada tim Seperti ini Ternyata gitu Dan memang Black Asta Bertebaran Disitu ya Plus tapi kalau udah Mary Leona keluar Mary Leona lebih dasar sih Memang ya Mary Leona semua Itu pakai ya Hampir Hampir 90% Pakai Mary Leona Tapi tetep bisa dikombin juga Sama Black Asta Jadi Sekali lagi Kalau yang Resource nya ada Untuk Black Asta Satu rotasi Gitu Ya Ini terserah Temen-temen Ya tetep Terserah temen-temen Tapi kalau Kalau kayak gue Gini kan ya Gue kan Bang resource lu kan Banyak bang Mau udah di abis 200 Juga disikat Dirampok Garena Juga masih ada Resource iya sih Cuman agak bergeser Sedikit aja gue Agak goyah Gitu Fondasinya agak Agak goyah nih temen-temen Untuk Black Asta Yang tadinya Gue dua rotasi Pengennya Tapi ya sudah Gak apa-apa Untuk temen-temen Sekali lagi Yang gak cukup Untuk satu rotasi Ya mikir-mikir Nanti harus Queen of Witch juga Silahkan mikir-pikir Temen-temen Gue gak jujur Gak berani saran Takutnya Takutnya hoki Lu hoki Atau lu ampas Itu kan kita gak tau Hoki dan keampasan Kita gak tau Tapi yang pasti PT-nya pasti Black Asta Gitu aja temen-temen Terus Apalagi ya Udah sih Paling itu aja sih Yang mau gue omongin Sama ini ya Kemarin gue Lupa bahas Sob ya temen-temen Pas di video Kemarin Kepanjang banget 20 menit lebih Gue belum sempet bahas Ini penukaran terbatas Ini sisa dua hari Temen-temen Maaf telat Tapi gak apa-apa Karena menurut gue Yang worth apa temen-temen Menurut gue yang worth ini Tapi sesuaikan kebutuhan Ya sesuaikan kebutuhan Ini worth gak bang Ini worth Kalau temen-temen Yang masih Perlu gear Yang gearnya masih Ya merah Masih merah merona Belum banyak omonginya Ini boleh Tapi kalau kondisi Ya kayaknya Kalau yang endgame Si tau lah ya Kalau kondisi udah akun Misalkan kayak gue Gini ya Gue udah gak perlu Gak begitu perlu Banyak gear lagi sekarang Ya pakai yang Nanti pas diskon stamina Kita pakai Pakai ini aja lah Pakai yang Giri ya Apa pakai stamina aja Gak usah pakai makanan Atau pakai makanan biru Gue sih udah cukup Gitu ya temen-temen Nah kalau skill Sekali lagi Kembali lagi juga Ke akun temen-temen Ya butuh atau enggak Gitu ya Temen-temen butuh atau enggak Karena skill itu Yang awal terutama Gue tuh butuhnya Banyak banget temen-temen Butuhnya banyak banget Kalau yang ungu Sama yang Ungu sama yang Merah Itu Entah kenapa Gak terlalu banyak butuh Karena kenapa Banyak hero-hero Yang gue cuma naikin Skillnya itu Skill awal-awal doang Gitu kalau Rades Ini skill 5 Misalkan kayak mimosa 3-3-3 Gini kan ini Ngabisinnya kan Ini temen-temen Apa Yang ini yang banyak Gitu Yang ini yang banyak Nah ini kan Kadang-kadang skill 1 Kalau level masih 1 Gitu kan ya Cuma kayak Level 1 ya Gak ada level 1 ya Kalau level 1 gitu kan Paling Cuma Kepakenya cuman ini doang Nah kepakenya cuman ini Ada yang kalau gak salah Cuman 14 gitu ya Level 2 aja 14 gitu Belum pake ini ya Gue lupa lah Itunya ya Nah itu yang paling butuh Tapi sesuaikan Kalau temen-temen Tapi ini ya Buat char penting-penting aja Dan skill yang penting-penting aja Temen-temen Skill yang penting-penting aja Contohnya Apa ya Misalkan Apa ya Duh gue gak punya Gak punya Noel lagi Noel beneran gak terlalu penting sih Misalkan Apa ya Charlotte deh Charlotte yang baru deh Misalkan ya Nah ini misalkan ya Temen-temen Ini Sebenernya yang penting kan Ini temen-temen Skill ini Ini kok gue belum mentok ya Mentokin dulu Nah itu langsung 30 temen-temen Ya Ini Tambah 20% lagi Ini kan 60% ya All attacknya jadinya ya Temen-temen Nah Terus ini Ini juga Gue masih pertimbangkan sih Untuk tingkat aktifasinya sih Ke Ini mahal banget temen-temen Temen-temen lihat ya Ini kalau perlu udah 30 Ini gue udah langsung tipis lagi Ininya Tiket Apa Tiket lagi Skill patch upgrade materialnya Ini udah langsung tipis lagi kan Kelihatan kan disini kan Jadi Ya menurut gue 90% Ya udahlah Gak usah Gak usah 100% 100% Menengat 100% Kecuali yang Yang ininya berlimpah-limpah ya Bahkan gue gak ada yang berlimpah-limpah Temen-temen Ini gak ada yang berlimpah-limpah Kecuali Sultan yang beli di shop ya Gak ada sih yang berlimpah-limpah ininya sih Pasti kekurangan Nah menurut gue itu yang worth Tapi kembali lagi Kalau yang resource-nya terbatas Yaudah Tiharap aja Gitu ya Gak usah beli semuanya Juga gak apa-apa sih Gak usah beli semuanya Gak usah dipikirin lah temen-temen Itu buat yang Beneran-bener butuh Dan resource-nya ada Resource-nya ada Maksudnya black crystal-nya ada Gitu ya Kayak gue Gitu kan Ini kan sebenernya gue cukup lah Dua rotasi gue di black asta pun cukup Gitu ya Nanti ya Cuman ya Tetap mikir-mikir temen-temen Tetap mikir-mikir Kalau yang butuh Memang butuh banget Ya menurut gue itu oke Nah yang lobster tadi ya Untuk akun yang gear Masih compang-camping Gear-nya gitu ya Boleh beli Yang beli 1-2 kali Cukuplah itu 50 Menurut gue Kalau lo hoki bisa dapet 5 Bahkan ya 5-6 Bahkan lebih sih Kalau ampas ya Kembali lagi Kalau ampas ya Kadang-kadang pake Makanan biru Makanan kuning pun Masih bisa hoki gitu Kalau ampas ya Mau gimana lagi ya Nih contoh nih Ntar Ini gue pake tiket Tuh ada Ini malah lumayan nih Gue lagi butuh nih Ini gue pake makanan ini Lobster Lobster kuning Yang gue dapet dari Cashback gacha Sama ada buff ordo ya Dapet lah 1 Dari berapa tadi Dari 7 Dari 7 kali ya Atau berapa lah Tadilah Ya gitu temen-temen Nih gue lagi pake ini Lagi pake ini Temen-temen Ini kan dapet 100 kemarin Dari cashback ya Gacha berapa gitu lah Dapet dari cashback gitu Jadi silahkan pertimbangkan aja Ini videonya panjang lagi Kebanyakan ngobrol nih Yaudah kalau gitu Gue pamit Undur di dulu Menurut gue Black Asta Tetap masih Masih pake Tiket putih Nanti Tapi pastinya Tanggal 12 ya Gak usah terlalu Khawatir Gimana-gimana ya Yaudah temen-temen Kalau gitu gue pamit Undur di dulu Terima kasih yang udah nonton See you in the next video Bye bye